Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Armand Suranugraha Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang Bahaya mengkonsumsi kopi berlebihan Ketika kita sedang melakukan perjalanan jauh Jadi, libur Natal dan Tahun Baru ini kan Satu tahun sekali ya Jadi, tentu saja banyak sekali yang tidak ingin melewatkan Kesempatan untuk berlibur Sebelumnya, saya sudah membahas tentang bahaya mikroslip Dan saat ini saya membahas tentang bahaya minum kopi berlebihan Jadi, ketika kita berkendara seperti ini Tentu saja kita ingin melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali Untuk melakukan liburan dan tentu saja kita mengalami ngantuk ya Ketika sedang berkendara ini Bisa diakibatkan karena rute yang sangat membosankan Bisa juga kita benar-benar lelah Dan kadang kita melakukan pencegahan Atau untuk menghilangkan ngantuk kita mengonsumsi kopi ya Namun terkadang, kalau kita sudah benar-benar lelah Mau minum kopi beberapa cangkir pun Ngantuk kita tidak akan hilang ya Jadi, solusinya ya kita tidur Sampai benar-benar Capeknya itu hilang Jadi, di sini ada data bahwa produksi kopi di Indonesia ini mengalami peningkatan tiap tahunnya Bisa kita lihat di sini kita ambil data dari tahun 2017 hingga tahun 2021 Dan trendnya ini produksi kopi terus meningkat ya Jadi, di sini kan ada kaitannya antara produksi dan permintaan pasar Tentu saja, di saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini Masih terus mengalami peningkatan dan bahkan hingga tahun 2021 masih mengalami peningkatan Dan Indonesia ini merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia Dan berdasarkan data statistik, jumlah produksi kopi di Indonesia mencapai 774.000 ton pada tahun 2021 Ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 762.000 ton Dan paling banyak diproduksi di Sumatera Selatan Ada juga nomor dua yaitu Lampung dan kemudian Sumatera Utara dan Aceh Ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia ini sangat arat kaitannya dengan kopi ya Dan tentu saja selain kita mengkonsumsi kopi, kita harus menentukan mempetakan Yaitu berapa lama kita akan bergendara Di sini kita tahu jaraknya antara Jakarta ke kota Surakarta yaitu 538 km Kita pastikan sebelum perangkat kita tidur terlebih dahulu Selama 7 hingga 9 jam pada malam hari dan kita akan berjalanan pada pagi hari Kemudian kita petakan di mana saja rest area terdekat Supaya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Bisa langsung tepat di rest area-nya Mana tahu kita kehabisan bakar Bisa kita langsung isi di rest area tersebut Dan selanjutnya saya akan membahas tentang bahaya minum kopi yang berlebihan Karena tadi sudah berpergantuk, kita minum kopi pun tidak ada efeknya ya Dan saat ini banyak sekali kopi Minuman kopi namun kandungan kopinya itu sangat kecil sekali ya Jadi lebih banyak kandungan gulanya dibandingkan kopinya Itu untuk minum-minuman kopi dengan harga yang murah ya Jadi kopi ini selalu banyak sekali penggemar dari usia yang muda hingga tua Jadi kopi ini sebenarnya bisa memiliki banyak manfaat bagi tubuh Yang pertama bisa mengurangi risiko penyakit kardiovaskular Penyakit diabetes tipe 2, penyakit Parkinson, asam urat, dan beberapa jenis kanker Dan tetapi jika minum terlalu banyak akan berdampak buruk bagi tubuh Dan jangan sampai perjalanan kita yang hanya setahun sekali ini Akan berdampak pada kemudian hari ya Dan itu jangan sampai Nah berikut ini dampak buruk bahaya minum kopi berlebihan Yang pertama bisa meningkatkan asam lambung Jadi bahaya pertama yaitu bisa asam lambung Terutama bagi Anda yang memiliki penyakit emah maupun GERD Kafein dalam kopi dapat meningkatkan jumlah asam lambung Yang menyebabkan iritasi saluran cerna Yang menyebabkan sakit perut dan diare Yang meningkatkan faktor risiko gastroesophageal reflaktisis Yang berarti peningkatan asam lambung di kerongkongan Yang menyebabkan panas terbakar di dada dan tenggorokan Yang kedua jantung perdebar lebih cepat Jadi setelah minum secangkir kopi ekstrak kafein Dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan jantung perdebar Yang tidak diinginkan dan beberapa orang Hal ini kafein dalam kopi dapat merangsang pelepasan hormon adrenalin Yang dapat menyebabkan tekanan darah berdikat Ini memaksa jantung pekerja lebih keras untuk memompah darah ke seluruh tubuh Yang lama-kelamaan akan melemahkan jantung Jadi mungkin efeknya lebih cepat Lebih fresh gitu ya Namun lama-kelamaan tubuh itu akan mengalami kelelahan Itu bahayanya Mungkin bisa jadi micro slip Untuk topik yang sebelumnya Dan selanjutnya ada efek insomnia Jadi karena kita mengonsumsi kopi yang berlebihan Waktu tidur kita akan terganggu ya Jadi mungkin siang hari terasa segar Dan malam hari akan sulit untuk tidur Jadi kafe ini dapat merangsang sarap dan otak Membuat seseorang tidak bisa tidur Dan menyebabkan gangguan tidur malam Atau insomnia dan terasa segar berlebihan Yang kelamaan akan mempersingkat waktu tidur Dan mencegah tidur dengan baik Dapat menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia Yang keempat untuk wanita Wanita yang mengonsumsi 200 filigraf atau lebih Kafein per hari Dua kali lebih mungkin mengalami keguguran Dibandingkan wanita yang tidak mengonsumsi kafein Selanjutnya ada dampak yaitu menyebabkan tulang kropos Yaitu terganggunya metabolisme atau penyerapan dari kalsium Yang dapat berkontribusi pada penipisan tulang osteoporosis Yang keenam mengalami gangguan kecemasan Kafein ini dikenal sebagai kemampuan meningkatkan kewaspadaan tinggi Karena menghalangi efek adenosin Set kimia otak yang menyebabkan kelalahan pada tubuh Namun kafein dalam jumlah yang besar Bisa membuat gelisah Dan cemas yang disebabkan terlalu banyak kopi Disebut kafeinisme Selanjutnya bagi laki-laki atau pria Bisa menjadi kekuat kesuburan Yang kedelapan bisa menyebabkan masalah pada gigi Jadi mengonsumsi kopi setiap hari juga menimbulkan masalah pada gigi Yang bisa menjadi kuning Jadi tarin pada kopi dapat menempel pada gigi Dan secara bertahap mengubah warna gigi Dan gigi bisa menjadi lebih kuning Dan selanjutnya kopi juga mengandung asam yang dapat melunakkan enamel gigi Sehingga memudahkan noda dan kotoran menempel pada gigi Serta menghintamkan gigi Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang bahaya minum kopi berlebihan Terutama saat bergendara jarak jauh Mengingat ini liburnya cukup panjang ya Libur datang terlalu baru ini Mungkin apabila ada hitam jakad atau didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih